Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel Seperti besar kami akan memberikan informasi permasi baru Terkeren serta terpiral dan juga terupdate tentang kasus Pina Cirebon Guys, wow, sidang PK kembali memanas Pasus Nodo Haji berhasil membuat Hakim dan juga JPU Kena mental dan katakan penegak hukum Amburadul Saat mengatasi kasus Pina Cirebon Tahun 2016 lalu dan juga termasuk Hakim dan juga para jaksanya Nah, sampai segitunya ya Kemarang Pak Susno Dalam memberikan kesaksian sebagai ahli di sidang PK lanjutan ini Nah guys, dapat videonya meridik siapa Let's go Mantan bares krim ahli saksi Komjen Susno Duwaji Siang ini ikut hadir dalam sidang PK 6 terpidana Di pengadilan negeri Cirebon Semoga dengan kehadiran Pak Susno Duwaji Bisa membuat sang Hakim percaya Kalau tujuh terpidana hanyalah korban salah tangkap Yang diduga direkayasa oleh Ibtu Rudiana Kalau masih gak percaya, itu keterlaluan Itu pidana Pemeriksaan awal tidak didampingi Maka batal dihukum Itu amandat undang-undang Ya, ya Karena kesalahannya ada banyak benar ya Pak Kapolri harus dengar Pak Kim saya pingsan di sini Pak Kapolri harus dengar Anggota polisi yang melakukan Memakai istilah tangkap tangan Mengamankan langsung Tanpa ada surat perintah penyidikan Dan bukan bidang dia Tapi dia anggota polisi Ya, melakukan tangkap tangan Dalam suatu tindak peristiwa pidana Lalu membawa langsung Para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi Dilakukan interograsi sendiri Lalu diduga ada pakai kekerasan Di dalam mengorek keterangannya Dari para yang ditangkap tersebut Hasil keterangannya baru dipikin LP Menurut Ahli bagaimana dengan kepolisian? Ya, itu dah ambur adun ya Itu mengapa? Apapun istilah yang digunakan Mengrampas kemerdekaan orang lain Membawa ke kantor Membawa ke suatu tempat Itu namanya sudah merampas kemerdekaan Ya, ya Gak bisa pakai istilah mengamankan Ya, ya Di UHAP itu gak ada istilah mengamankan Itu bukan tertangkap tangan ya Bukan Mengambil Kemerdekaannya sudah diambil Dibawa ke suatu tempat Ya, bukanlah Dan ingat Tidak semua anggota polisi Boleh menangkap Tidak semua Anggota Reserse Boleh menangkap Yang boleh menangkap adalah anggota polri Masih aktif Kemudian berdinas di bidang reserse Dan diberi surat perintah Nah, kalau dalihnya untuk mengamankan Apanya yang diamankan? Sudah ada para kamar Jadi, jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan Kalau mau pengamanan ya Kayak ada peristiwa keramaian Atau ada sidang kayak gini Ada anggota polisi berdiri di situ Yang namankan ya Tapi bukan menangkap Kami ingin tanya Ali Bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi Apakah kepolisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi ya Bukan hanya kode etik Kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana Tergantung tingkat kekerasannya Kalau bisa kena 351, bisa kena 352 Dan apabila dilakukan oleh anggota polri Itu harus diperberat Sehingga Indonesia punya Sudah mengaktifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan Jadi harus betul-betul itu dihargai Menurut pengalaman ahli Dalam berdinas di kepolisian Khususnya reserse Satu peristiwa tindak pidana Apalagi diancam dengan hubungan mati Ya, maksimalnya Dan minimalnya sumber hidup Dalam hal ini Fasal 340 Pembunuhan berencana Apakah harus disarankan Atau kepolisian biasanya menawarkan Untuk didampingi penasehat hukum Kepada yang ditahan Yang diamankan Tidak disarankan Tapi wajib hukumnya Itu diatur diramuhab Kalau tidak dilakukan gitu Maka hasil pemeriksaan itu Batal demi hukum Dan sudah beberapa putusan pengadilan Ya, ingat Beberapa putusan pengadilan Membatalkan dan membebaskan Terdakwa Karena tindak pidana yang dilakukan Diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas Dan pemeriksaan awal Tidak didampingi Maka batal Itu amanat undang-undang Menurut ahli Bila mana ada satu peristiwa pidana Seperti yang tadi saya sampaikan Diamankan oleh Salah satu anggota kepolisian Tapi bukan yang berkewenang Bukan diamankan Kita jangan mengkaburkan istilah Ditangkap Ya, ditangkap ya Ditangkap oleh polisi Yang tidak berwenang Karena tidak dilengkapi Surat ya Perintah untuk penangkapan Lalu Mengadakan Introgasi sendiri Ya diduga ada tadi Penganayaan sendiri Tadi itu ya Untuk mendapatkan Pengakuan Dari Yang ditangkap tadi Ya Dan Kemudian dibuatkan LP Lalu Dalam tempo 24 jam Ya Kurang dari 24 jam Misalnya Satu peristiwa ditangkap Di pukul 16.00 Ya Lalu si tersangka itu Dilakukan interogasi Lalu 18.30 Dibuatkan LP Pukul 20 Sudah naik Sidik Sudah ada sprintnya Pukul 21.22 Sudah keluar Sprint Penangkapan Si Yang ditangkap itu Masih ada di kantor polisi Semua Ini bukan peristiwa Tertangkap tangan nih Ya Lalu Pukul 1 Dan pukul 02 Dini hari Sudah diperiksa Sebagai Tersangka Ya Dan dilanjutkan Terus Proses itu Kurang dari 12 jam Bahkan Itu menurut Alhi Di dalam kepolisian Apakah wajar Apakah diperbolehkan Didampingi oleh pengacara Tidak Tidak ada Ini bukan tertangkap tangan ya Itu LP Jadi ditangkap dulu Baru bikin LP Mudah-mudahan Yang ditanyakan oleh penasehat Pemingin Adalah Ilusi kasus ya Semoga tidak terjadi Di Indonesia ya Ya mudah-mudahan Alhi Kalau ini terjadi di Indonesia Dan terjadinya Di Jawa Barat Dan saya pernah Jadi Kapolda Jawa Barat Saya pingsan Jadi jawaban saya cukup itu Ya karena Salahnya ada banyak benar ya Nangkap Tidak punya surat perintah Bukan pada bagiannya Tidak didampingi Advokat Atau penasehat hukum Atau pengacara Kemudian dipukul Kemudian di Di macam-macam lah Yang menyediakan Kalau itu terjadi di Jawa Barat Yang saya pernah jadi Kapolda Disitu Ijin saya pingsan disini Jadi gak benar Gak benar ya Alhi ya Ya mudah-mudahan ini Didengar oleh Polisi seluruh Indonesia Walaupun saya pensiun Saya ini Polri Darah saya Polri Sampai hari ini Saya masih digaji oleh Polri Dengan pensiun Jangan contoh Kalau yang seperti itu Mudah-mudahan tidak terjadi ya Mantap-mantap Mantap Jadi seluruh Indonesia Mudah-mudahan ini tidak terjadi Sungguh ironis ya Ya kalau itu benar Pak Kapoldi harus dengar Pak Kapoldi itu junior saya Saya tidak pernah Menjadi senior Mengajarkan yang begitu Oke Keren-keren Memang luar biasa ya Ini benar-benar Berisi banget Ini Padat banget Ini juga suatu Teguran keras Kepada Kapoldi Sigit Dan juga kepada Oknum-oknum polisi Yang dalam melakukan Tindakan-tindakan Yang di luar Sewajarnya Terhadap para terpidana Waktu 2016 lalu Begitu ya Dan juga termasuk Kepada para hakim Dan juga para jaksanya Sampai-sampai Pak Susno Pak Susno mengatakan Itu adalah Hukum yang Amburadul Katanya ya Ya sebab Di sini Pak Susno Menanggapi Hal semencam itu Tidak sesuai Dengan Amanat undang-undang Katanya Nah guys Ini dia Sama-sama-sama Kita simak Semuanya Sama-sama Kita saksikan Gimana pendapatnya Atau akan sampai Kami di kolom komentar Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi